Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Dian, dokter spesialis paruh di RSU Bakti Pusada Trikilan Coronavirus ini awalnya dia adalah menginfeksi pada hewan Untuk saat ini dia bisa menginfeksi manusia Virus ini dia dinamakan COVID-19 Mulai bulan Februari oleh BHO dinamai COVID-19 Infeksi kelor akibat dari Coronavirus ini dia menimbulkan gejala seperti flu Yaitu demam, sakit kepala, lemam, letih, batuk, dan bahkan sesak nafas Yaitu dengan melaksanakan pola hidup sehat Yaitu yang pertama, yang paling penting adalah dengan rutin cuci tangan Cuci tangan bisa dengan menggunakan sabun ataupun dengan menggunakan hand wrap Dan selain itu adalah dengan menggunakan masker Masker ini bisa digunakan baik itu pada orang yang sakit Ataupun para petugas kesehatan yang dia merawat orang-orang dengan gejala penampasan Infeksi virus ini sampai dengan saat ini kasusnya sangat banyak Sudah mengenai beberapa negara bahkan hampir mendekati 100 negara Di dunia ini terinfeksi oleh virus COVID-19 Sampai dengan saat ini kasusnya sudah sekitar 109.000 Di mana terjadi kematian sekitar 3.000 kasus Meskipun kalau dilihat angka jumlah kasusnya adalah sangat tinggi Namun sebenarnya angka kematian akibat coronavirus ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan kasus SARS Sehingga kita tidak perlu terlalu panik untuk menghadapi coronavirus ini Karena sebenarnya virus ini adalah suatu self-limited disease Jadi bisa sebut dengan sendirinya apabila daya terhentuk-hentuk kita adalah baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!